Intro Welcome to Transformation Church Hello Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di TC Online Gathering hari ini Doa kami tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Tema bulan ini adalah Love Is Sebuah topik yang sangat dekat di hati kita semua Apalagi besok adalah Valentine's Day Minggu lalu kita semua belajar tentang esensi kasih Yaitu bahwa Tuhanlah sang kasih sejati Dan hanya melalui pengenalan dan perjumpaan dengan Nyala Kita akan benar-benar mengalami kasih Pengorbanannya di kayu salib adalah karena kasihnya yang telah menebus kita Hari ini kita mau terus belajar dan mengalami Love Is di dalam kehidupan kita Bahkan supaya kita juga bisa berbagi kasih kepada banyak orang Dan sekarang mari bersama-sama kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan lewat penyembahan kita Haleluya kami bersyukur Tuhan Janganlah suka cintaku sebab dia baik dia sungguh baik kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik dia sungguh baik dia sungguh baik kasih setianya untuk selamanya Merenaih Merenaihkan pujian bagi Tuhan kita Merenaihkan pujian bagi Tuhan kita Ku nyanyikan pujian bagi dia dengan hati yang bersyukur Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku Sebab dia baik dia sungguh baik dia sungguh baik Sebab dia baik dia sungguh baik kasih setianya kekal Sebab dia baik dia sungguh baik kasih setianya untuk selamanya Terpujilah Tuhan terpujilah Tuhan terpujilah Tuhan terpujilah Yesus Terpujilah Tuhan terpujilah Yesus Sebab dia baik dia sungguh baik amin kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik dia sungguh baik kasih setianya kekal Sebab dia baik dia sungguh baik kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik dia sungguh baik kasih setianya kekal selamanya Amin Kami percaya Kasih setiamu kekal selama-lamanya buat kami Tuhan Amin Haleluya Kami percaya Kasih setia Tuhan selama-lamanya buat setiap kami Kami tahu Selain engkau tiada yang lain Tuhan Kami mau katakan dengan iman kami Kami percaya Tuhan Kau satu-satunya buat kami Amin Selain engkau tiada yang lain Hanya kau milikku di surga Sekalipun dagingku lenyap hatiku Lelah tak berdaya Ku sambah engkau Allah yang berkesan Ku sanju tinggi Namamu di hidupku Tuhan Tidak ada yang lain Hanya kau satu di hatiku Hanya kau satu di hatiku Biar iman kami boleh katakan ini Tuhan Selain engkau tiada yang lain Hanya kau milikku di surga Sekalipun dagingku lenyap hatiku Lelah tak berdaya Ku sambah engkau Ku sambah engkau Allah yang berkesan Ku sanju tinggi Namamu di hidupku Namamu di hidupku Tuhan Namamu di hidupku Tuhan Tidak ada yang lain Namamu di hidupku Tuhan Tidak ada yang lain Hanya kau satu di hatiku Hanya kau satu di hatiku Hanya kau Hanya kau Hanya kau Kami sembah Hanya kau Kami sembah Sebab kau satu Ku sampai engkau Allah yang berkesan Ku sanju tinggi Namamu di hidupku Tuhan Tiada yang baik Hanya kau satu di hatiku Ku sampai engkau Allah yang berkesan Ku sanju tinggi Namamu di hidupku Tuhan Tuhan tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Tuhan tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Kau satu di hatiku Tidak ada yang lain Tidak ada yang sepertimu Tuhan Tuhan kami bersyukur Selamanya Engkau Allah ku Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya Yesus Hanya Yesus Kami bersyukur Tuhan Alleluia Engkau Tuhan Kami bersyukur Oh Sebab hanya Engkau satu Tuhan buat setiap kami Biar kami boleh terus memuji Engkau Kami mau katakan Hanya Engkau satu-satunya Allah yang bertahta buat setiap kami Tuhan Biar setiap pujian kami Hari ini boleh memberikan ketenangan bagi setiap kami Tuhan Sebab kami percaya Engkau satu-satunya Allah Engkau satu-satunya yang memerintah bagi setiap hidup kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur Engkau wala yang mengasih setiap kami Amin Hello Transformers Glad to be back to share the word of God today Minggu ini kita akan sama-sama belajar meneruskan apa yang minggu lalu sudah kita belajar Lewat sermon series of the month Love Is Bulan Februari memang sering dipakai sebagai bulan cinta katanya Besok 14 Februari adalah Valentine's Day Buat yang single maupun menikah ini menjadi sebuah celebration of love Nah kita mau belajar sama-sama supaya Kasih itu gak cuma diselebrate on one single day But throughout the year kita mengalami dan merayakan kasih Karena Tuhan yang sudah mengasih kita Itu sebabnya minggu lalu kita belajar soal this is love That God has loved us He is the true love He loved us first And his love covered us Menutupi semua dosa dan pelanggaran kita Lewat pengorbanannya di atas kayu salib Nah minggu ini kita akan belajar melanjutkan dari 1 Yohanes pasangan keempat Kita akan meneruskan di ayat yang ke-11 sampai ke-13 Saya bacakan buat saudara The Passion Translation Delightfully loved ones If he loved us with such tremendous love Then loving one another should be our way of life No one has ever gazed upon the fullness of God's splendor But if we love one another God makes his permanent home in us And we make our permanent home in him And his love is brought to its full expression in us And he has given us his spirit within us So that we can have the assurance that he lives in us And that we live in him Yang terkasih saudaraku yang terkasih Jika dia sudah mengasih kita dengan kasih yang begitu luar biasa Maka saling mengasih satu dengan yang lain seharusnya menjadi jalan hidup kita Tidak ada satupun yang pernah mengalami Atau melihat keutuhan atau kepenuhan dari keluar biasaan Tuhan Tapi kalau kita saling mengasih Maka Tuhan menjadikan kita ini sebagai tempat tinggal yang tetap Dan kita juga menjadikan tempat tinggal kita atau kita kediaman kita di dalam Tuhan Dan kasihnya dinyatakan secara penuh di dalam kita Jadi dia telah memberikan kepada kita rohnya yang luar biasa Ada dalam diri kita sehingga kita bisa memiliki sebuah keyakinan dan kepastian Bahwa dia ada dalam kita dan kita ada di dalam dia Nah saudara menarik sekali Dikatakan loving one another should be our way of life Saling mengasih satu sama lain seharusnya menjadi gaya hidup atau jalan hidup kita Nah makanya poin pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah Living the way of love Katakan bersama-sama Living the way of love Menjalani kehidupan atau sebuah jalan hidup Kasih The way of love is actually the way of life Jalan hidup kita harusnya adalah jalan kasih Nah kalau kita bicara soal saling mengasih satu dengan yang lain Termasuk bahkan kepada pasangan kita Orang tua, anak, sahabat Bukankah semuanya itu hanya mungkin Kalau atau karena Tuhan sudah mengasih kita dengan kasih yang begitu luar biasa Seseorang yang pernah dikasih atau mengalami kasih Maka kemudian dia bisa mengasih kembali Siapa yang pernah dikasih oleh Tuhan dengan luar biasa Diampuni dosanya Maka kemudian bisa menunjukkan dan membagikan kasih yang sama kepada yang lainnya Nah makanya Kalau kita nih bisa belajar saling mengasihi Saling menerima Saling membangun Itu saja sebenarnya adalah anugerah Karena pada dasarnya kita sebenarnya adalah manusia yang lebih fokus kepada diri sendiri Yang egois dan mementingkan diri sendiri Jadi waktu kita belajar praktek saling mengasihi It's only by his grace Hanya karena kasih karunianya Sudah bayangkan sama seperti sebuah pohon Katakanlah pohon mangga Pohon mangga ini akan bertumbuh Bahkan kemudian ketika nutrisinya penuh dalam tubuhnya Maka kemudian kelebihan nutrisi ini Dialirkan dan menjadi buah mangga Sudah lihat Ketika dia dicukupkan, dipuaskan, dipenuhkan Bahkan overflow Maka overflow nutrisi ini Kemudian akan memungkinkan dia untuk memproduksi Banyak buah Bahkan buah yang manis yang matang Yang banyak orang bisa alami Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan Pohon mangga tidak berusaha keras ngeden Supaya dia berbuah mangga Tapi ketika dia dipenuhi oleh nutrisi Nutrisi itu mengalir ke seluruh tubuhnya Bahkan memproduksi buah Demikian halnya Dengan saudara dan saya Waktu kita dipenuhi oleh kasih Tuhan Maka kita gak perlu ngeden bukan karena dibawa tekanan Atau terpaksa Tapi kasih yang meluap dalam hati kita itu Kemudian Overflowing Meluap dan mengalir keluar Dan dibagikan kepada banyak orang Makanya harusnya mengasih itu bukan sebuah kewajiban Atau sesuatu yang kita harus lakukan Tapi sesuatu yang otomatis menjadi efek samping Dalam tanda kutip ketika kita dipenuhi oleh kasih Sama seperti pohon mangga tadi Dia tidak dibawa tekanan Tapi efek samping dari nutrisi yang penuh dalam batangnya Dalam pohonnya Akan menghasilkan buah-buah yang manis Dan menjadi kesukaan buat banyak orang Nah saudara Ingat Seorang tokoh yang luar biasa Namanya Paulus Nah saudara Paulus adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Dipanggil Tuhan secara khusus Menjadi rasul yang memberitakan firman Tuhan Buat begitu banyak orang bahkan Membawa firman Tuhan keluar Dari bangsa Israel Nah taukah saudara bahwa Paulus Dahulu disebut Saulus Dan Saulus bukanlah seperti Paulus yang kita kenal Yang penuh dengan anugrah Membagikan kasih Membagikan firman Tuhan Memulihakan nama Tuhan lewat apa yang diajarkan Saulus dahulu adalah seseorang yang penuh dengan kemaran Penuh dengan target Untuk bisa menghabisi, mengejar, menangkap Orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan pada saat itu Kalau kita baca di dalam firman Tuhan Di dalam kisah Rasul pasal 9 Ayat 1-22 Surah bisa baca secara lengkap kisahnya disana Saulus itu digambarkan sebagai seseorang yang di asimil dikatakan Full of angry threats and rage Seseorang yang dipenuhi oleh amarah dan ancaman dan kemurkaan Wanted to murder the disciples of the Lord Jesus Ingin membunuh murid-murid dari Tuhan Yesus Surah bayangkan seorang yang begitu penuh dengan kemarahan akan pengikut Tuhan Bagaimana ceritanya Seseorang yang demikian Kemudian bisa menjadi pribadi yang bertolak belakang Dan bahkan menceritakan tentang kasih karunnya Tuhan Surah kalau baca dalam kisah yang tadi saya sebutkan Dari ayat yang ke 1 sampai dengan kemudian diteruskan kepada ayat yang ke 22 Surah akan membaca bahwa dalam kisah ini dituliskan bahwa Saulus sedang dalam perjalanan menangkap para pengikut Yesus Kemudian sampailah dia ketika ada di dalam satu Apa namanya perjalanan Dia bertemu Dengan Tuhan Yang muncul seperti cahaya terang sehingga dia menjadi buta Dia tidak bisa melihat apa-apa Dan kemudian ketika Saul bertanya ini siapa Lalu kemudian Tuhan menjawab inilah Yesus yang kamu sedang Aniaya Nah saudara Menarik sekali bahwa Tuhan Tidak membuat Saulus Waktu itu bisa melihat kembali Secara langsung Tapi dituliskan di ayat yang ke 10 Bahwa ada seseorang Orang percaya yang namanya Ananias Tuhan menjumpai Ananias dan memberikan dia sebuah penglihatan atau visi Sebuah mimpi Yang meminta Ananias untuk mendatangi sebuah rumah Dimana Saulus berada Kemudian untuk mendoakan Saulus Supaya dia bisa kembali melihat Tentunya Ananias seperti layaknya manusia biasa Bertanya Bukankah Saulus ini orang yang begitu mengerikan Menganiaya Gak salah Tuhan suruh saya ke sana Tapi sudah lihat Tuhan bilang gini Aku mau pakai dia secara khusus Kamu ke sana Dan tak atau melakukannya Dan Ananias melakukannya Dia menghidupi jalan kasih Karena dia telah menerima kasih daripada Tuhan Ananias sebagai murid yang mengikuti Tuhan Taat kepada perintahnya Dan menunjukkan kasihnya Dengan datang ke tempat dimana Saulus berada Bahkan kemudian ketika dia ada disana Dia berkata bahwa Tuhan yang sudah menyuruh aku Yang Tuhan yang sama yang sudah menjumpai Engkau dalam perjalanan Meminta aku untuk datang kesini Berdoa buat kamu Supaya kamu bisa melihat kembali Bahkan dipenuhi oleh roh kudus Dan di saat itu juga Setelah ketika Ananias berdoa Buat Saulus waktu itu Maka kemudian terbukalah mata Saulus Dan bahkan dia bisa melihat dengan jelas Seketika Saulus memberi dirinya Bahkan untuk dibaptis Percaya kepada Yesus Dia kembali kuat Bahkan kemudian Dalam waktu singkat Dia pergi ke sinagop Kemudian memberitakan tentang firman Tuhan Mari bayangkan sebentar Sudara situasinya Orang yang sama Yang belum lama Baru beberapa hari yang lalu Datang Kemudian ingin mengeksekusi Menganiaya Dan kemudian membunuh pengikut Yesus Orang yang sama Beberapa hari kemudian Ditemukan ada di tempat ibadah Di sinagop Memberitakan tentang Yesus Sudah bisa bayangkan gak Waktu itu kekacauan seperti apa Yang membuat orang bingung Karena dituliskan Bahwa di ayat yang ke 20-21 Orang bingung Bukankah ini Saulus Yang waktu itu mau Menangkap Membunuh orang-orang yang mengikut Yesus Kenapa sekarang dia malah kotba tentang Yesus Kira-kira mungkin gitu dalam bahasa sekarang Dan di ayat 22 dituliskan bahwa Pengaruh Saulus Menjadi begitu luar biasa Dia semakin tajam Karena kita tahu Dia sangat fasih dengan firman Tuhan Dengan Taurat Dan perjumpaan dengan Tuhan Hikmat yang datang dari Tuhan Membuat dia mengajar dengan penuh keberanian Keyakinan Bahkan pengalaman yang pribadi dengan Tuhan Lewat Ananias Mengubahkan dia menjadi seorang pengijil yang efektif Dan bahkan kita tahu Akhirnya kemudian memenangkan banyak jiwa Bagi Tuhan Saudara Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus Yang dipakai Tuhan luar biasa Itu semua tidak akan terjadi Dan ada Kalau Seorang yang lain namanya Ananias Yang muncul hanya sebentar saja Tapi kemudian Taat kepada Tuhan Untuk menghidupi Jalan Kasih The way of love Alih-alih dia Menghindar Menolak Karena benci Karena dendam Karena merasa Bukankah orang ini gak rakyat untuk diselamatkan Dia sudah terlalu jahat Terlalu banyak Berpaling dari kita Kita sering punya pemikiran yang sama Kalau kita melihat orang yang kayaknya begitu jahat Rasa-rasanya kita cuma pengen dia untuk Dimusnahkan saja Padahal Dari kisah Saulus menjadi Paulus Kita belajar bahwa Tuhan bisa mengubahkan Bahkan seseorang yang hampir-hampir tidak mungkin Untuk dipakai Tuhan Justru Menjadi alat yang begitu efektif Untuk menyebarkan Untuk memberitakan kasih Tuhan Karena dia sendiri mengalami Kasih karunia The way of love Adalah Sebuah jalan yang kita hidupi Dan waktu kita jalani Dan kita melakukannya dengan setia Orang-orang yang kita sentuh hidupnya Juga akan mengalami The way of love yang sama Sehingga hidupnya juga kemudian diubahkan Bukankah ini powerful sodara The power of love Dan taukah sodara Bahwa nama Ananias Itu artinya The Lord's gracious gift Kasih karunia Pemberian Tuhan Yang penuh dengan kemurahan Nah inilah gambaran Tentang kemurahan Tuhan Yang mengubahkan seorang Saulus Menjadi Paulus yang luar biasa Bahkan Paulus sendiri Memberitakan soal Kasih karunia Ada 125 kali Kata kasih karunia ditemukan Kata Grace ditemukan Dalam perjanjian baru Dan 120 diantananya Adalah isi surat Dari Rasul Paulus Kita semua butuh Kasih karunia Tuhan Bukankah kita dulu juga Ada dalam jalan yang salah Tapi karena perjumpaan kita Dengan Tuhan Karena Tuhan yang mengasih kita Dan Tuhan yang sudah Menutupi dosa kita Mengampuni menembus dosa kita Makanya kita bisa Following the way of love Mau gak sodara kita Sama-sama Mau melakukan hal yang sama Seperti Ananias Kita bisa belajar saling mengasih To show compassion And mercy Kita bisa belajar saling menerima Kekurangan satu dengan yang lain Saling memaafkan Sehingga kita bisa bertumbuh Bersama-sama Di dalam Tuhan Entahkah itu dalam Hubunganmu sebagai suami istri Dalam keluargamu Dalam persahabatan Dalam komunitasmu Biar Valentine Day Gak cuma sekedar Bicara soal I love you You love me Tapi benar-benar menjadi Sebuah Reminder buat kita Bahwa Our love Should be like Jesus love We are celebrating The love of Jesus Yang sudah mengasih kita Terlebih dahulu Dan poin yang kedua Tadi kita baca di alam ayat Yang kedua belas dituliskan No one has ever Gaze upon the fullness Of God's Splendor But If we love one another Nah ada kata disini Sudah tahu Sebuah kalimat Jika A Maka B Ayat 12 ini Membicarakan Tidak ada satupun orang Yang bisa mengalami Keutuhan atau Kemuliaan Tuhan Secara penuh Kecuali Saat kita saling mengasih Karena waktu kita saling mengasih Tuhan ada dalam kita Dan kita ada dalam Tuhan Artinya The fullness of God's splendor Hanya bisa terjadi Waktu kita living The way of love Yaitu apa Saling Mengasihi Itu sebabnya Way of love Menjadi begitu penting Splendor Itu dalam bahasa Inggris Itu artinya Great beauty That attracts Admiration And attention Artinya apa Sebuah keindahan Yang luar biasa Soalnya saya percaya Kita semua Merindukan Untuk mengalami Dan melihat Yang menjadi bagian dari Keluar biasaan Tuhan Itu sebabnya Kita ingin Supaya Maksud saya Tuhan ingin Supaya kita itu Saling mengasih Supaya kita bisa mengalami Hal-hal luar biasa itu Karena waktu kita Saling mengasih Setelah bayangkan Kita menjadi tempat Kediaman Tuhan tinggal di dalam kita Bekerja di dalam kita Dan akan Menyatakan Kemuliaannya itu Kepada banyak orang Melalui kita Jadi Saya bayangkan gini Satu botol Katakanlah botol Apapun lah Botol itu kemudian Misalnya botol wine Itu yang besar Itu Dicelupkan Kedalam satu kolam air Saya lihat Ketika botol itu Dicelupkan Kedalam kolam air Maka Botol itu Penuh dengan air Isinya air semua Bahkan overflow Karena Overflownya kenapa Karena botol tersebut Di saat yang sama Ditenggelamkan Artinya Sekeliling dari botol itu Adalah air Air ada di dalam botol Botol ada di dalam air Nah itulah gambaran Yang dimaksud dengan His home Is in us And He is our home Gitu Jadi Kita tinggal di dalam Tuhan Tuhan ada dalam kita Itu seperti gambarannya gitu Botol yang penuh Dengan air isinya Tapi di saat yang sama Dia tenggelam dalam air Bukankah itu artinya Tidak bisa lagi dipisahkan Saudara dan saya Kita akan mengalami Kehadiran Tuhan Secara penuh Dan otomatis Manifestasi Kasih kuasa Dan hal-hal luar biasa Dari Tuhan Waktu Kita tinggal di dalam dia Dan dia di dalam kita Dan itu hanya terjadi The splendor of God Yang seperti itu terjadi Ketika kita belajar Saling Mengasih Amazing isn't it Hal yang luar biasa Hal yang luar biasa Bisa terbayangkan Saudara ketika itu Terjadi dalam hidup kita Betapa Productive Fruitful Impactful And satisfying Hidup kita ini Produktif Berdampak Bahkan Kita akan mengalami Kepuasan yang luar biasa Kenapa? Karena kita Fulfilling Our calling Kita menggenapi Panggilan kita Bayangkan kalau ini terjadi Dalam kehidupan Pernikahan kita Bagaimana Hubungan suami istri Yang penuh dengan Splendernya Tuhan Pasti luar biasa Bukan cuma Kemesraan Yang ada di waktu muda Tapi sebuah Keintiman Suami istri Yang luar biasa Memasuki tahun Ke 10 20 30 40 50 Bahkan seterusnya Bagaimana dengan hubungan Orang tua dan anak Kita belajar saling Mengampuni Saling memaafkan Saling menerima Karena apa? Karena Tuhan Dalam diri kita Setelah Belum lama ini Saya Ngobrol sama Anak saya yang paling kecil Daniel namanya Karena dia Punya Kebiasaan Seperti anak pada umumnya Ketika dia gak dapat Yang dia mau Dia marah Dan karena Kokonya Kakaknya ini Cenderung lebih Baik gitu Sehingga ketika dia minta sesuatu Dan kokonya ini Kadang-kadang gak mau Dia spontan aja Dia pukul lah Dia cubit lah Nah saya tanya Sama Daniel Daniel Kamu tau gak Dicubit itu Dipukul itu Gak enak Iya Kalau sekarang Papa pukul kamu Kamu mau Enggak Kenapa Sakit Nah menurut kamu Kalau kamu dipukul sakit Koko dipukul kamu Sakit Sakit Nah Mau gak kamu berubah Mau pak Mau gak kamu Jangan pukul lagi Mau Lalu saya tanya Susah gak Susah Nah sekarang papa tanya Kalau Tuhan Susah gak Gak mukul Tuhan suka mukul Enggak Jadi Kalau Tuhan Yesus Ada dalam kamu Gimana Kamu jadi Susah gak mukul Kamu bisa gak Gak mukul Bisa Nah Surah tentunya Daniel usianya baru Berapa sekarang 7 tahun Apakah Dia berarti Memahami Saya juga Tidak bisa memastikan Tetapi yang saya tahu Saya harus menanamnya Kebenaran ini Lalu kemudian saya bilang Daniel mau gak Supaya Yesus Yang ada dalam diri kamu Sehingga kamu gak Gampang mukul Gak gampang egois Mau Oke yuk Doa sama papa Lalu Saya dudukkan dia Di kaki saya Lalu Saya bilang Daniel Ayo kita berdoa Ikuti papa berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ini Daniel Ini Daniel Tuhan tolong aku Aku gak mau lagi Jadi anak yang Suka mukul Yang egois Yang maunya sendiri Tuhan Engkau lah Tuhan Dan juru selamatku Tuhan yang akan Menolong aku Mulai hari ini Tuhan yang pimpin Jalanku Tuhan yang Menolong aku Dalam nama Yesus Surah saya Menggunakan Justru momen tadi Ketika dia Melakukan kesalahan Untuk dia mengalami Kasih karunia Sebab bukankah kita sadar Kalau bukan karena Tuhan yang dalam diri kita Jangankan mengasih Untuk tidak Membenci Untuk tidak Menyakiti Untuk tidak egois Bukankah itu Enggak mudah Tapi waktu kita Dilahirkan baru Waktu Tuhan itu Ada dalam diri kita Kita menerima Dia Kita menerima kasihnya Kita menerima Penembusan dosa Kita menerima pengampunan Maka kemudian kita bisa Mengasih dan mengampuni Nah itu yang Saya sampaikan kepada Daniel Sehingga kemudian Saya mengajak dia Untuk menyatakan imannya Dan menerima Yesus Sebagai Tuhan yang Juru Selamat Nah saya percaya Gak ada benih Yang sia-sia Akan tiba waktunya Dimana Saya dan kita semua Mungkin akan melihat Bahwa benih Yang ditabur dalam hidup Dan hati Daniel ini Akan bertumbuh Bahkan berbuah Ada amin Saudara Saya percaya Hal yang sama Akan terjadi Dalam kehidupan Saudara Bahkan Orang-orang di sekitarmu Akan melihat Kok kamu bisa ya Kok kamu berubah ya Dulu kamu sepertinya Gampang tersinggung Gak mau mengampuni Tapi kok sekarang Kamu bisa ya Saudara tau Because God's splendor Karena keluar biasa Keajaiban Tuhan itu Ada dalam hidupmu Yaitu waktu engkau Menerima dia sebagai Tuhan Yang jurus selamat Menerima kasihnya yang luar biasa Ada dalam hidup saudara Sehingga itu meluap keluar Saudara bisa belajar Untuk saling mengasihi Saling memaafkan Sehingga kasih itu Bukan lagi jadi sesuatu Yang cuma wacana Tapi terlihat Dalam bagaimana kita Menjalani kehidupan kita The way of love Kita belajar untuk Living the way of love Dan kita belajar Sehingga kita bisa mengalami The fullness Of God's splendor Dan lewat ini semua Kita bukan hanya akan Mengalami kasihnya Tapi kemudian Kita akan membagikan kasihnya Bahkan kita akan menjadi pengaruh Dan menjadi dampak Buat banyak orang Nah kita akan bicara Lebih lanjut Di minggu akan datang Soal Living out the love Tapi Saat ini Saudara dimanapun Anda berada Kalau Anda mendengar kisah tadi Kisah Daniel khususnya Mungkin Anda jadi berpikir Aku kok sama gitu Aku rasanya sulit Untuk bisa Mengampuni Sulit untuk bisa Mengasihi Apalagi orang-orang yang sulit Buat saya Saudara kalau engkau orangnya Mau gak Hari ini engkau mengizinkan Tuhan Yesus Yang sudah mati Buat kita di Kew Salih Yang mengasihi kita Tanpa syarat Lewat roh kudus yang ada Dalam diri kita Saudara Mengizinkan Dia yang mengambil Alih Dia yang kemudian Mimpin hidupmu Dan dia akan Memampukan engkau Untuk juga bisa Mengasihi Kalau saudara orangnya Bolehkah hari ini Pejamkan matamu Dan ikuti Saya berdoa Dan katakan Tuhan Yesus Ini aku Rasanya sulit Buat aku Untuk bisa Mengasihi Mengampuni Menerima Seseorang yang Sudah menyakiti Atau orang-orang yang sulit Tapi aku dengar firman Aku mau Tuhan Mengambil Keputusan hari ini Untuk bisa mengasihi Seperti engkau sudah mengasihi Aku percaya Engkau sudah mengasihi aku Mati bagiku di kayu salib Dan menebus hidupku Engkau lah Tuhan Dan jurusulaman Mulai hari ini Aku menyerahkan hidupku Sepenuhnya kepada Tuhan Pimpin hidupku Dan biarlah kasih Tuhan itu Memenuhi hatiku Sehingga aku juga bisa Mengalami Kerasi Tuhan Keluarbiasaan Tuhan Dan bahkan meluap Menjadi berkat Banyak orang Di dalam Nama Yesus Kalau Sudara orangnya Dan Sudara baru berdoa Dan demikian Congratulations on your new beginning Sudara mulai ada Di dalam perjalanan Kasih The way of love Ketika Sudara terus berjalan Dengan kasih Kristus seperti ini Sudara akan melihat Cara pandangmu Cara hidupmu Akan diubahkan Engkau akan beroleh Kemampuan dan anugerah Bahkan untuk mengasihi Orang-orang yang mungkin Selama ini sulit Untuk kau kasihi Karena Saat ini juga Kasihnya Ada dan penuh Dalam hidupmu Dan buat kita semua Sudara yang lain Kita yang sudah mengikuti Tuhan begitu lama Biarlah Hari ini Bukan hanya karena Valentine day besok Tapi Biarlah Hari ini Kita kembali diingatkan Bahwa kita semua Ada hari ini Because of God's love Dan kita mau Supaya kasih ini Gak cuma tinggal Dalam diri kita Tapi kita hidupi Dalam perjalanan hidup kita Setiap langkah kita Menunjukkan kasih Tuhan Bukankah kita sudah Ditebus Dikasih Sehingga kita juga bisa Mengasihi yang lain Maukah Sudara Kau mengambil Komitmen hari Dan berkata Tuhan Aku mau Menjalani The way of love Aku mau Supaya hidupku Menjadi Cara Tuhan Untuk mengalirkan Mengekspresikan Membagikan Kasih buat banyak orang Ketika Sudara bersedia Mengambil komitmen hari ini Saya percaya Ada kasih karunia Tuhan Yang akan memampukanmu Untuk bisa melakukannya Amin Mari Sudara Jangan Takut Jangan khawatir Kalau Tuhan Yang menolong Dan memampukan kita Seperti yang tadi Saya katakan kepada Daniel Dia akan memampukan Sudara dan saya Untuk terus hidup Di dalam kebenarannya Hidup di dalam kasihnya Sehingga The way of love Menjadi The way of our life Kiranya apa yang kita belajar Sama-sama hari ini Boleh terus membangun kita Dan mentransformasi kehidupan kita Sebagai transformers Yang akan menjadi influence Dan impact Menjadi berkat Bapak banyak orang Dan memuliakan Nama Tuhan 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 yang terlebih dulu Sudah mengasihi kita Bahkan karena kasihnya Kita dimampukan Untuk mengasihi mereka Yang mungkin termasuk Orang-orang yang sulit Untuk kita kasihi Maukah kita sama-sama Mempraktekannya Saya percaya Anugerahnya Kita menaikkan pujian Bagi Tuhan Tuhan yang terlebih dulu Tuhan yang terlebih dulu Hanya kau satu di hatiku Tuhan tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Uji Tuhan Sudah kita belajar hari ini Bahwa kasih yang Tuhan Sudah berikan sama kita Bukan hanya untuk diam Di dalam hati dan hidup kita Tapi kita perlu Living the way of life Saya percaya Kita semua sudah Dikuatkan Diingatkan Pertanyaannya Mau gak kita mempertekannya Dalam hidup kita Nah saudara Sebelum kita mengakhiri PC gathering hari ini Mari Arakkan hatimu kepada Tuhan Dan izinkan Roh kudus yang menolong Dan memampukan Sebab berkat yang terbaik Dari Bapak Sudah dicurahkan bagimu Dan kasih Yang tanpa syarat Yang melimpa Sudah diberikan Dari Yesus Di atas kayu salib Buat kita semua Menembus kita semua Dan kuat kuasa Pengurapan dan penyertaan Daripada roh kudus Yang akan terus Memampukan kita Menolong kita Dan menyertai kita Bukan hanya hari ini Tapi sampai seterusnya Supaya kita bisa terus Berjalan Di dalam jalan kasih Membagikan kasih Memuliakan nama Tuhan Dan menjadi berkat Buat banyak orang Dari setiap kita Yang sudah menerima Berkat pengutusannya Dan bersedia Untuk takat melakukannya Kita sama-sama katakan Amin God bless you And happy Sunday Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati